Hai semuanya, di video kali ini aku mau share barang-barang yang aku dapet dari Shopee Tapi kali ini barang-barangnya random Terus aku belum buka paketnya sama sekali Aku mau tunjukin ke kalian packagingnya kayak gimana Jadi kita langsung aja unboxing paketnya Ini paket aku, ini semua aku beli dari toko Uniso Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya, paketnya super rapi banget packagingnya Dan ini kayaknya aman banget deh, karena ini semua kalau dipegang sih kayaknya dipakein bubble wrap Kita buka Yang aku suka juga dari toko Uniso ini, mereka tuh ada garansi Jadi seandainya barang yang kita terima itu rusak karena proses dari pengiriman Kita bisa dapet ganti produk yang baru, tapi maksimal cuma dalam 13 hari aja Ini semuanya full bubble wrap, kalian bisa lihat sendiri ya Full bubble wrap, di bagian atasnya masih dikasih kardus gitu lagi, jadi aman banget Kalau jatuh nggak bakal kena ke paket dalamnya Tuh, semuanya masih dilapisin kardus lagi Nah, jadi ini semua isi-isi dalamnya Masing-masing produk juga tetep di plastikin Tuh, jadi nggak bakal kebaret, super aman Nah, jadi ini udah semua ya, udah aku keluarin paket-paketnya Aku suka banget sama packagingnya, karena super rapi dan aman banget Jadi kalian kalau belajar nggak perlu takut, bakal rusak Nah, aku bakal review satu-satu semua produk ini Jadi kita langsung aja masuk ke produk yang pertama Nah, masuk ke produk yang pertama, ini ada tisu box Jadi aku beli tisu box ini, karena ini simple dan minimalis banget Nah, yang aku suka di bagian sini tuh ada tempat buat taruh handphone gitu Jadi ini multi-fungsi banget, bisa buat tempat tisu, juga buat tempat taruh handphone Terus tutupnya ini bahan bambu berkualitas Nih, dia tuh tebel banget ya Bagus banget Nah, plastiknya juga, ini bahan plastiknya tuh tebel banget Dan kokoh, jadi ini oke banget ya Tuh, suka banget karena ini modelnya minimalis gitu Jadi buat kalian yang suka modelnya simple Terus mau dekor-dekor rumah gitu, bisa pake ini Jadi tempat tisu-nya tetep keliatan cantik gitu Ini ukurannya juga nggak terlalu kecil Jadi ini muat buat tisu-nya ukurannya gede ya Ini bisa isi banyak sih tisu-nya Ini aku suka banget ya Bahannya sih yang terutama, bagus banget Nah, masuk ke produk yang kedua Nah, kali ini aku beli barang untuk anakku Jadi ini adalah kursi anak Ini packagingnya bener-bener oke banget Karena semuanya masih di plastikin gitu Pilih yang warna ungu Karena memang lagi ngetrend banget ya, warna lilac gitu Ini ungunya juga soft banget, jadi nggak norak Biasanya kan barang anak-anak tuh warna-warni Terus ngetrend-ngetrend gitu Nah, aku lebih suka warna-warna yang pastel gini Ini juga ungunya masih soft banget, jadi nggak norak Ini bahan utama plastik PP Jadi ini memang oke banget Tuh, kelihatan nggak sih kualitasnya Jadi bukan yang tipis-tipis dan gampang pecah gitu Ukurannya juga sesuai banget Ini buat anak-anak dan buat orang dewasa juga Ini bisa karena nggak kekecilan Tuh, ini kokoh banget Dan selain itu di bagian bawahnya Ini juga ada anti-slipnya Tuh, kelihatan nggak sih? Ada karet-karetnya gini Jadi nggak bakal licin kalau didudukin Dan ini di setiap 4 sisi ada anti-slipnya Ini oke banget ya Tuh, ini bisa dilepas-pasang Nah, ini bisa kalian liatkan diri Tuh, dia kayak gini Jadi bisa kita pasang lagi Teman banget buat didudukin anak-anak Karena nggak bakal gegeser-geser gitu Dan yang aku suka di bagian belakangnya itu Pegangannya ini ada lapisan karet Tuh, kayak gini Nah, ini bisa dilepas-pasang ya Jadi kalau dicuci juga bersih Sampai bisa ke bagian-bagian sini Juga bisa dicuci Tuh, oke banget ya Modelnya juga lucu banget Unik, nggak pasaran Aku recommended banget sih Buat kalian yang lagi nyari kursi anak-anak gitu Lanjut, ini produk ketiga Ini aku beli rak sudut buat di toilet Nah, sama ini juga masih di plastikin Tuh, kayak di wrapping gitu Aku bakal buka dulu Ini kayak gini Meskipun udah ada boxnya Dia tetap di wrapping lagi ya Jadi aman banget Nah, kita bakal buka Dalamnya kayak gimana Nah, kayak gini Nggak ada lagi Ini juga masih di plastikin Tuh, kenapa aku beli rak sudut ini Karena ini tuh kelebihannya Dia nggak perlu kita pakai bor-boran lagi Tinggal kita tempel aja Udah langsung merekat banget Jadi kayak gini Dia udah dapet dua suction-nya Tuh, kayak gini Ini suction-nya kualitasnya bagus banget Karena ini tebel Karena ini bisa buat satu kali tempel aja di dinding Ditempelin di dindingnya permukaannya halus Bisa buat keramik juga Bisa buat kaca Bahan-bahan yang stainless maupun plastik ini bisa ya Nah, jadi ini cara gampangnya Gampang banget Di boxnya juga udah ada Nih, tutorialnya Jadi kalian harus lap dulu Lap bersih dulu Terus baru bisa ditempelin Ini suction-nya ini Ini bisa dibuka Tuh, kayak gini Jadi bisa dilepas-pasang Terus ini Di bagian tempelannya ini Ada plastiknya Kalian tinggal buka Kayak gitu Ini ditempelin dulu nih Di dinding Udah rekat Baru nih Diputerin lagi Kenoknya Kayak gitu Abis itu Baru kita pasang Ini Sempatnya ke bagian sini Jadi dia memang agak keras ya Jadi ini biar gak gampang Copot aja sih Tuh Udah Ini tinggal kita Udah pasang di dinding Nah, dua ini Ini fungsinya Buat dipasang di Sampingnya sini Buat ngepang Jadi biar gak Kena langsung ke dindingnya gitu Tuh Jadi kayak gini nih Contohnya Jadi Gak langsung kena ke dindingnya juga Jadi super gampang banget Gitu Ini bahan utamanya tuh ABS Jadi ini bagus banget ya Kualitasnya bukan yang abal-abal Tuh Kalian bisa lihat sendiri Ini juga super rapi banget Gak ada yang tajem-tajem gitu Dan ini mampu menahan Barat sampai 5 kilo Jadi kalau kita taruh shampoo Yang isinya banyak pun Ini bakal kuat Nahannya Terus seperti biasa Yang aku suka Kalau buat rak-rak di kamar mandi itu Kalau di bawahnya ada bolong-bolongannya Jadi kalau ada air tuh Gak akan nampung disini Jadi tetep bakal Kering ya Comended banget Buat kalian nyari Rak yang gak perlu dipaku Ataupun dibor Ini oke banget nih Pake suction kayak gini Nah lanjut Selain beli rak sudut Aku juga ada beli rak handuk Ini sama Aku mau buka dulu packagingnya Sama seperti yang tadi Dia juga tetep diwrapin Meskipun udah ada boxnya Jadi oke banget sih packagingnya Sama ini juga pake suction Jadi kita gak usah ngebor Atau maku-maku Merusakin dinding lagi Terus sama juga seperti yang tadi Ini saksinnya itu super kuat ya Jadi ini Diri dari 3 lapis bahan Yang daya rekapnya tuh tinggi banget Jadi ini gak usah takut Kalian itu bakal jatuh-jatuh gitu Jadi ini bisa nampung Sampai 4 kilo Jadi buat handuknya yang tebel Itu gak usah takut Ini juga aman banget Ini stainless juga Terus ini ada 2 garis Jadi ini bisa gantung 2 handuk Kalau yang handuknya kecil-kecil sih Bisa sampai 4 atau 3 handuk gitu Tuh ini plastiknya oke banget Ini bahan utamanya juga ABS Cara pasangnya juga sama Gampang banget Tinggal dicantelin di bagian sininya aja nih Jadi ini Udah kepasang Sama kalau kalian mau ngelemin juga Tinggal dibuka dulu Jadi masang ininya dulu Biar gampang dan biar rekat banget Terus ini juga sama Ini bisa ditempelin di bagian yang permukaannya halus Bisa buat keramik, kaca, maupun metal Jadi ini bisa kepake buat semuanya Oke banget nih Lanjut produk yang kelima Kalau ini perlengkapan dapur Ini kesukaan ibu-ibu Aku bakal buka dulu Nah ini aku beli rak dapur Ini buat emak-emak pasti suka banget Karena ini super simple Dan gampang juga dipasang Jadi ini tuh rak susun gitu Lihat ya packagingnya Masih dipakein kainnya lagi Nah tuh kayak gini nih Ini bahannya aluminium Ini full black Bagus banget Terus udah dapet Lemnya Nih dapet lemnya Jadi ini rak dapurnya itu Nggak pake Nggak usah kita board Maupun paku Sama seperti yang tadi Aku tuh nggak suka Kalau yang udah Ngerusakin dibini gitu Jadi lebih mending Beli yang bisa di lem gitu Dan lemnya kuat ya Ini udah dapet petunjuknya Kertas petunjuknya Tuh detail banget Semua udah lengkap Jadi kalian bisa rakit sendiri Ini udah dapet 2 Bawannya juga Sama ini udah dapet 6 pengait Jadi ada 6 pengait Dan semuanya full black ya Bagus banget nih Tuh kayak gini Jadi kalau di kertas petunjuknya ini Dia ada 2 pilihan Kalian bisa yang nyara-masangnya Pake lem Maupun yang pake board Jadi memang ininya udah disediain Ada lobangnya Jadi kalau kalian nggak mau di lem Bisa di board juga Nah jadi yang pertama Kalian pasang ini dulu di dinding Sebelumnya dindingnya dilap dulu Jadi nggak lengket Habis itu ini Dipasangin lem ini Jadi udah dapet 2 lem Di bagian yang bergelombang ini Nah depannya itu Ini bagian atas Yang ada lobangnya ini Di bagian bawah Habis itu Kita pasang ini Ada dapet Lemnya lagi ini Dibuka Terus dipasang di 2 sisi sini Kayak gini Kayak gini nih Nah ini Ditinggalin selama 48 jam Terus abis itu Tinggal kita kaitin Raknya Di bagian sini Setelah nanti lemnya udah ada ya Udah deh Setelah dipasang Di bagian sini Bisa buat kalian Gantung-gantungin Ini nih Ada hoopnya gitu Bisa buat kalian Bisa buat kalian Gantungin gunting Sepatula Terus juga bisa Buat handuk-handuk Nah nanti di bagian sini Juga ada Bisa dipasangin ininya Hoopnya gini Jadi nanti kurang lebih Contohnya tuh Bakal kayak gini Atasnya bisa kalian Taruh bumbu-bumbu lagi Jadi ini serba guna banget ya Yang aku suka nih Bahannya sih oke banget ya Kualitasnya Terus ini gede Jadi bisa taruh Lumayan banyak nih Bagian bumbu-bumbu Disini Next ini aku ada Storage Ini ada 3 size storage Ini merupakan produk Baru dari Uniso Nah aku bakal buka dulu 3 produk baru dari Uniso Ini storage yang warna grey Jadi ini ada 3 size Yang paling kecil Terus yang modelnya Panjang lonjong gini Sama ini yang paling gede Ini semua bahannya Bahan plastik PP Jadi memang Bahan plastiknya tuh yang bagus Tuh Ini kokoh dan tebal Tuh Keliatan ya Nah ini isinya juga Bisa muat banyak Karena kedalemnya lumayan Tuh Kayak gini Yang aku suka dari Uniso Ini kenapa Mereka selain ada garansi Responnya juga cepet banget Terus barang-barang nyampe Tuh memang sesuai Seperti yang dipoto Kan ada tuh ya online shop Yang foto sama Barang aslinya tuh beda Kalau ini tuh sama persis Tuh kayak gini Ini barangnya oke banget sih Sudah aku suka banget Warnanya Yang aku Suka banget warna grey Jadi ini kepake banget sih Buat simpan-siman barang Dan tetep rapi gitu Semuanya rapi Ini juga gak ada yang tajam-tajam gitu Plastiknya Jadi aman banget Terus ada pegangannya gitu Tuh bagian bawahnya kayak gini Oke banget sih Ini aku recommended banget Untuk storage-nya Memang aku suka banget Storage kayak gini Terus kalau memang kita lagi Gak pake tutupnya Bisa dijadikan alasnya juga Tuh Jadi tetep berfungsi gitu Jadi storage segini bisa disimpen Buat apa aja ya Multifungsi Box-box terbaguna gitu Ini dari ketiga size Semuanya tingginya sama Jadi kedalamannya sama Cuma beda Lebarnya aja Yang ini oke banget Ini juga Jarang sih ada storage Yang bentuknya kayak gini Tuh Bisa buat simpen kaos kaki juga Atau barang-barang yang Bentuknya memang agak panjang-panjang gitu Ini aku recommended banget Tiga storage ini Nanti detail ukurannya Kalian bisa langsung cek Di link produknya Aku masukin di description boxnya Next yang berikutnya Ini juga masih dari Unisau Cuma ini link Shopee-nya berbeda ya Dari link Shopee Unisau Cuma memang mereka masih Satu company gitu Jadi nanti kalian gak usah bingung Kalau link-nya beda toko gitu Nah jadi ini adalah dispenser Buat cuci tangan gitu Ini ada warna hitam dan putih Jadi aku udah buka dulu Ini semuanya masih di plastikin Di wrap-in lagi Nah jadi ini model dispensernya Jadi ini semuanya bahan plastik Dan bahan plastiknya itu ABS Jadi udah fix bagus bahannya Nah ini yang warna putihnya Jadi kita buka dulu Nah dalamnya tuh kayak gini Ini bisa muat sabun 300 ml Tuh kayak gini Ini udah ada keterangannya Ini bisa tampung sampai 300 ml Nah ini bahannya plastik Nah ini tutupnya Nanti bakal keluar dari sini Nanti bakal keluar dari sini Kita pasang dulu Super gampang banget Cara masangnya Cuma gitu aja Isi terus masukin Cara pakenya juga sama Gampang Ini tinggal ditempelin aja Di dinding Nih belakannya kayak gini Terus udah tinggal pencet sini Nanti sabunnya bakal keluar dari sini Tuh ini yang warna full blacknya Full hitamnya bagus banget sih ini Karena bagian depan sininya tuh kayak doff gitu loh Bahwa yang ini kan dia kayak Mengkilat-mengkilat gitu ya Nah jadi ini udah dapet bautnya juga Tuh jadi buat kita cantelin di belakangnya gitu Jadi udah lengkap ya Udah dapet semuanya Ya di era pandemi kayak gini Kita memang harus sering banget cuci tangan Jadi kayaknya kayak ginian perlu ya Pasang di dekat pintu Jadi kayaknya terus buat cuci tangan Kalau lagi di rumah Terus produk yang terakhir Sama ini juga dari Satu company sama Uniso Jadi ini dari seri side Nah nanti link produknya dia bakal beda Link Shopee-nya dengan yang sebelum-sebelumnya Jadi ada tiga seller Tapi tuh mereka semua sama Masih satu company ya Ini aku buka dulu Jadi ini tuh hand spray Jadi ini buat yang di toilet gitu Nah ini kualitasnya Oke banget ya Tuh dia full warna chrome Jadi cocok buat untuk semua warna Nah bagian selangnya ini panjangnya 1,2 meter Terus udah dapet nih untuk penyangganya Sama udah dapet bautnya juga Terus ini bahannya tuh dari bahan plastik ABS murni Jadi dengan kualitasnya tuh tinggi Dan gak mudah pecah ya Tuh warnanya bagus Cakep banget Jadi cocok buat semua Kalau mandi sih menurutku kayak gini Nah yang punya aku ini Tipenya yang ini A7-3005 Jadi dia punya banyak tip begitu Kalian bisa langsung cek ke seri site-nya Tuh Ini udah ada penjelasannya semua Nah di bagian sini Dia ada dua pilihan Mau yang bubble atau yang spray Jadi tinggal diputer aja Kalian bisa pilih Nanti semprotannya tuh Mau yang kayak gimana Oke jadi segini aja haul kali ini Aku recommended banget Tokoshop Uniso ini Selain ngejual barang-barang yang bener-bener kepake Harganya juga terjangkau Terus kualitasnya yang super bagus Semoga info ini bermanfaat Dan jangan lupa subscribe And bye-bye